musik 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 aduh gue tuh sebenernya kalo ada kamera pasti suaranya langsung berubah padahal, padahal enakan kita kayak ngobrol iya iya, gak ada yang ngeliatin badan harus dijaga apa segala sebelah gue udah ada rayo amanda hai, aduh gue lupa touch up lagi hahaha di rekaman oh tadi maksudnya gitu oh rekaman iya kan gue pikir audio kan jadi gue kan kayak asya mele 15 gak kelepan juga ini profilnya gak gimana oh iya oke oke gak apa-apa lu dipanggilnya rahel apa manda sih sebenernya manda dan nama gue tuh rachel iya rachel kan bukan rahel kata gue rachel amanda aurora ya gitu panggilannya manda terus jadi rahel rahel apa kalo rachel kan emang nama depan jadi sebenernya tuh tadinya nama gue cuman rachel amanda dah gitu tapi yang bantuin lahiran gue tuh kakek gue kakek gue tuh dokter kandungannya terus biasa iya tapi iya ini kakek dari bokap oh oke tapi dia yang ngebantu dia yang nanganin gitu terus biasa opah-opah kan kayak mau doang kasih nama juga kan gue yang ini 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 gitu terus tambahin nama aurora kalo beberapa temen deket gue manggilnya aam maksudnya bahkan jarang yang manggil manda gitu karena aam tuh sebenernya pemberian 70 lu cerita pertama kali berkarir tuh ada yang nyuruh ada yang ini ada yang jadi ceritanya gini gue tuh kecemplung sebenernya di dunia hiburan ini dicemplungin sama tante gue oke umur 2 setengah tahun tante gue tuh dulu kerja di advertising dan maksudnya cuman dia gitu yang kerja punya akses karena keluarga gue tuh kalo gak akademisi dosen gitu-gitu profesi dokter, lawyer gak ada deh yang kenal sama dunia hiburan tuh gak ada gitu tante gue pun sebenernya backgroundnya IT terus tapi memang pada saat itu dia kerja di advertising dan seinget gue dia lagi mau jalan satu iklan tiba-tiba ya hamin sekian talent anak kecilnya gak bisa gak tau cranky apa gimana atau susah gitu nyari kan jadinya mendadak gitu eh ada gak ya siapa ya talent anak kecil orang adiknya cuman disuruh lari-lari doang gitu lari-lari main di halaman kebetulan gue dari kecil tentil parah gitu depan kaca tuh bisa kayak nyatin terus gaya-gaya depan kaca gitu kalo gue inget sih bagian memori yang itu gitu dan emak gue juga bilang tante gue akhirnya kayak gue punya sih ponakan gitu umur setengah tahun lah ya maksudnya udah bisa lari udah bisa ini mau coba dulu gak gitu yaudah akhirnya dibawa ke ruang casting gitu kayak ruang kayak gini depan kamera gue inget banget gue diceritain sama nyokap gitu kan pada ya maksudnya ada calon lain gitu kan anak-anak gitu yang ditaruh di kamera tuh yang taruh sini lari sana taruh sini lari sana atau nangis nyari mamahnya gitu gue ditaruh depan kamera gue liatin balik aja kameranya tuh wuuuuhh gue tuh sepatu bata sepatu bata yang adegannya itu lari-lari aja di halaman jadi kayak kayaknya sebenernya white shot gitu yang menggambarkan kayak lagi satu ada acara keluarga lah family gathering gitu dimana gue lelaring gitu itu sama berapa? dua setengah tahun tuh berarti sembilan sembilan 97 97 lo inget gak paychecknya berapa? gak tau gue pengen tau aja gini gak diminta iklan lu berapa tuh yang gitu gue belom nama gue lupa iya dong maksudnya you should i mean lu liat perkembangannya kalo misalnya satu juta tahun sembilan berapa nih? 98, 97, 98 kalo 98 sudah krismond tapi kalo sebelum krismond itu satu juta gede banget iya lah lupa iya cuman padahal gitu-gitu udah abis itu berlanjut lah gitu jadi di casting di casting ikut tapi kayak misalnya awal-awal gue juga gitu gue pernah di casting sebenernya tuh keterima buat jadi backingan gitu sustagen sama talent utamanya nangis gak mau keset the perks of working with child talent gitu kan nungguin dia tidur dulu apakah segala macem gitu gue tuh kayaknya anak kecil yang sangat muda udah gitu maksudnya sangat gampang gak usah gak cranky gak apa gak harus tidur gak ya dulu gue benci banget tidur malah gitu gue maunya on aja terus yaudah akhirnya gue gitu-gitu lu jadi main role tuh udah berapa kali? berapa film? kayaknya dua apa tiga deh dua atau tiga gua pengen ada tiga karakter yang pengen gua bahas gua kebetulan pertama kali kerja amal lu dan kenal adalah lu menjadi nanas di philosophy copy series yang bisa di nonton di go play yang lu senengin ngerjain itu apa? jalan-jalan? hahaha 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 ini lah jalan-jalan aja nih road trip gua 10 kota gitu tapi gini nanas itu maksudnya dapet kesempatan jadi nanas itu sesuatu banget buat gue karena posisinya adalah kesempatan jadi nanas itu dateng di timing yang tepat banget karena gue bener-bener baru beres kuliah dan gue inget banget casting nanas itu sehari sebelum sidang gue jadi beneran kayak abis di casting mana abis ini kemana pulang besok sidang gitu jadi setelah beres dan maksudnya gue jadi merasa ya setelah gue selesai di psikologi ya jadinya itu gue tidak ada ruang kosong gue langsung masuk disitu walaupun selama syuting nanas tuh gue ada drama-drama bolak-balik jakarta baling ngumpulin revisi dan sebagainya cuman maksudnya itu salah satu peran yang menyenangkan banget gitu buat gue secara misalnya itu kan kayak secara jobnya ya gitu dan timingnya tepat gitu dan emm iya nanas tuh termasuk salah satu karakter yang yang cukup beda sama gue sih gitu dan gue seneng ngejalaninnya beda dalam lo melutup maksudnya gimana? hmmm apa ya? kayaknya lo seperi yang nanas sih kayaknya riangnya sih kayaknya lum ya lumayan ya gitu cuman kayaknya nanas ya nanas masih lugu-lugu gimana gitu sih gue merasa ga lugu sih tapi maksudnya gue 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 merasa enggak menyenangkannya karena itu gue kayak kembali lagi ke project yang emm semuanya cukup all out gitu mengerjakannya maksudnya setelah kayak misalnya selama gue kuliah kan ya gue sudah tidak stripping lagi tapi gue sempet terlibat di film yang emm gue juga yang merubah penampilan gue juga sih gitu maksudnya kalo buat perempuan kan ya cukup ngaruh ya ketika lo potong rambut gitu dan atau gue potong poni pada saat gue di kuliah dan jadi nanas tuh yang gue potong pendek dan keriting gitu itu kayak sesuatu yang anjir gue gak akan melakukan itu sih gitu dalam kehidupan nyata dan gue takut banget sejujurnya pada saat itu karena kuliah gue pernah potong pendek tapi lurus dan ngebob dan ya Allah cewek bobo banget gitu gue bulet banget gitu makanya pas lagi jadi nanas dan keriting gue kayak gimana ya gitu dan turns out i love that hair so much gitu gue rasanya pengen jadi nanas lagi sebenernya gitu dua garis biru yang menyenangkan menyenangkan sekali ya emm nah dua garis siapa nama karakternya sorry Dewi dia umur berapa disitu lebih mudah daripada lo sekarang ya gak gak lebih tua aslinya bahkan di skenario sebenernya kayak jauh lebih tua daripada gue cuma karena yang main gue baginya nurunin gitu karena aslinya harusnya gue sama Bima itu Bima tuh yang dimainin sama Angga Yunanda yang jadi adik harusnya tuh beda 10 tahun jadi kayak gue tuh sekitar 27-28 sampai aranya kayak dibikin yaudahlah lo umur berapa sekarang man? kayak 24 gitu yaudahlah Dewi ini mungkin 25 ya beda 8 tahun juga udah gakpapalah gitu sama si Bima Bima SMA kan soalnya-sangat umur 17 Dua Garis Biru tuh menyenangkan karena emm pertama kali sebenernya gue diajakin sama Mbak Gina itu di akhir 2018 karena kita ketemu di Jeff, Jogja dan Mbak Gina cerita gue ada project nih dan seperti ini gitu Mbak Gina sempat ngomong sih kayaknya waktu itu di media mana gitu dan gue tuh di casting jadi darah jadi si anak perempuan ini gitu terus oke dan gue casting dan gue casting gue sempat di casting dan gue sempat dicocokin sama beberapa cowok gitu tapi turns out gue gak kepilih dan buat gue yaudah itu gapapa gitu maksudnya film tuh milih aktornya sendiri gitu dan fast forward iyalah temennya Yandy Lawrence gue tadi mau nyebut ya udah pernah ditolak segitunya yang lain sih yang gampang lah gitu iya gue pernah ditolak SMA yang sudah berharap ya itu gue udah pada saat itu oh yaudah gue pikir oh yaudah deh berarti gue tidak terlibat di Dua Garis Biru gitu eh tiba-tiba maksudnya gue bersyukur sekali kenapa Mbak Gina karena cukup percaya sama gue karena tiba-tiba dia ngontek gue lagi gitu kayak emm man gue pengen banget lo main di film gue tapi ee kenapa maksudnya gue tidak lu tidak jadi darah karena kalo lu jadi darah film bentuknya bentuk filmnya tuh beda gitu maksudnya dan Mbak Gina selalu menjelaskan juga ke media gitu pada saat itu dia cerita gitu sebenernya tuh Manda sama Zara nih di casting budu jadi darah cuman ee di kepala gue kalo Manda yang jadi darah Manda tuh darah yang kuliah hmm kalo gue mau bikin filmnya lebih coming of edge yang edgy yang dark segala macem ya Manda gitu cuman yang gue bikin di pala gue Dua Garis Biru bukan kayak gitu jadi oh yaudah terus terus tapi gue pengen nyoba lo lo mau gak jadi kakaknya Bima gitu karena si Dewi terus iya karena gue emang seneng-seneng aja kan jadi iya gue emang seneng jadi siapa aja ayo gitu di casting lah gitu di casting sekali gue tiba-tiba disuruh ngakuin adegan itu udah Mbak Gina ngakak total di ruang casting sendiri ah udahlah lo aja lah gitu jadi si Dewi nya gitu yaudah gitu itu juga menurut gue termasuk salah satu peran yang ya walaupun cuman satu gak satu sih gue limasin kalo gak salah di film itu limasin buat gue tricky juga gitu karena sorry DNA karakter pada saat dia berpakaian cukup konservatif terus dia berbicara sama adeknya gak dalam manner tersebut itu sudah ada dari ini apa spinnya lo? apa tambahannya lo? skenario ada udah ada? oke skenario sudah ada gitu tapi seinget gue pada saat itu di skenario tidak ada deskripsi Dewi pake jilbab gitu cuman kayak kakak perempuan yang yang datang dari luar kota karena kerja luar kota dan marah-marah gitu tapi dari Mbak Gina kemudian Mbak Gina punya gambaran bahwa keluarga ini ya cukup cukup religius gitu misalnya ibunya juga pake jilbab kalo ya di rumah enggak gitu dan itu aku dapet pas aku baru sadar ketika Dewi itu pake jilbab ya setelah lagi fitting dan sebagainya oh tata Dewi pake kerundung wah ini jadi menarik banget juga gitu dan sebenernya aku ketika dapet skenario aku tuh juga masih meraba-raba bahwa ini tuh Dewi marahnya tuh beneran semarah apa ya? maksudnya apakah dia beneran dendam atau beneran semarah itu atau gimana gitu dan ya Mbak Gina sebagai sutradara dan yang penulis skenario gitu Dewi ngasih gambaran bahwa Dewi ini sebenernya marah ya dia marah tapi dia tuh sebenernya dia ngasihainin dirinya sendiri ih kayak ah enjing lah gitu sebenernya gara-gara lu gua tuh marahnya bukan enggak asalasan sebenernya sebenernya bukan karena lu ngambil anak orang tapi gara-gara lu gua nikahnya mundur lagi ha 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 kayak itu yang sebenernya Dewi tuh kesel gitu dan ya gitu gimana di kepala gue adalah ya ya Dewi baru keluar dari lingkungan di gang kampungnya setelah lulus kuliah dapet kerjaan yang cukup bagus lah di Bandung ketemu sama jodohnya gitu ketemu sama cowok yang dari keluarga yang ya kayaknya maksudnya secara kelas ekonomi ya slightly di atas Dewi lah gitu maksudnya lebih baik jadi it's a catch lah iya gitu lebih baik gitu dan udah udah ketemu maksudnya udah pernah ketemu orang tuanya si cowok si cowok juga udah pernah mampir ke Jakarta gitu maksudnya untuk ngobrol ketemu sama nyokap bokap udah sangat ideal gitu maksudnya kondisinya Dewi tuh untuk nikah gitu terus tiba-tiba dimundurin karena secara biaya dan sebagainya buat dia dulu iya wah itu yang tapi itu gua sih pada saat melakukannya gua gak sadar ya maksudnya apa yang gue lakukan gitu tapi gua jujur gua baru ngeh istilah apa sih comic timing ya atau apa ya comedy timing iya itu tuh bagina gitu bagina bilang maksudnya emang lu tuh sebenernya sadar tentang itu gitu jadi ya mungkin lu gak tau istilahnya nah gua gak tau istilahnya dan sebenernya kalo disuruh jelasin apa yang gue lakukan gua juga gak tau apa ya tapi ya gua merasa ya yaudah gitu maksudnya ya emang kalo marah dan sebenernya gua tau motivasinya adalah mengasihani diri sendiri yaudah segitu yang akan gua lakukan gitu dan ternyata oh tepat gitu untuk si Dewi ini abis itu the last the latest project nkcthi nkcthi pake the movie gak sih? enggak 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 pake the movie ya? enggak dan misalnya gua mendapat kesempatan jadi ya salah satu main role-nya main cast-nya main cast-nya disini setelah sekian lama ini terus emm menurut gue ini salah satu project yang cukup proper sih gitu dari maksudnya walaupun kayak misal pre-productionnya sebulan gitu maksudnya readingnya juga cukup intense terus shootingnya juga sebulan dan selama proses shooting tuh apa ya? maksudnya gua bisa ngeliat ya orang-orang yang terlibat kayak misalnya ya Pak Yadi gitu Pak Yadi Sugani gua dulu pernah shooting film juga bareng beliau dan gua tau beliau senior gitu terus emm ya gua belum pernah kerja sama Om Doni Damara sebelumnya disini gua punya kesempatan itu sama Masoka gua juga belum pernah gitu gua kenal disini gitu yang awalnya sebenernya cukup bikin gue kayak hmmm aduh aku minder gitu kan gitu kayak wow gua minder juga gitu tapi ya biasa kadang-kadang ternyata gua udah proses pre-production kayak reading gitu-gitu udah kenal udah ketemu orangnya lo menyenangkan ya gitu dan emm gue jadi kalo misalnya pas proses shooting tuh misalnya ada hari yang sebenernya gua gak shooting gua mengusahakan dateng karena ya walaupun adegan ada gue kan gak ada gue kan cuman pasti itu ceritanya bersinggungan dengan kehidupan gue hmm in the future which is yang sekarang gue gue jalankan gitu jadi gue dapet kesempatan ngobrol sama Masoka gitu kalo misalnya lagi di tengah-tengah break gitu terus gue menceritakan juga sebenernya hmm kayak misalnya keresahan-keresahan gue deh di lokasi bahwa gue gue khawatir nih kayak adegan ini gue tidak cukup menampilkan emosi yang harusnya misalnya tertulis di skenario gitu atau yang orang-orang yang atau mungkin sutradaranya Mas Angga harapkan ke gue gitu dan disitu tuh kayak pemain-pemain kayak Masoka tuh ya suka ngasih saran gitu kayak suka ngasih masukan ke gue yang udah pokoknya misalnya ada adegan yang kayak gini Masoka yang ngasih tau yang kayak nyungkil-nyungkil gue lah gitu ya kira-kira emang lo disini sedih kenapa? lebih ke karena cowok apa keluarga apa salah satu tough scene-nya? yang lo kayak aduh gue kayak gak pedein jadi pada saat itu ada satu adegan yang gue jadi adegan itu tuh gue akhirnya mengeluarkan emosi gue setelah banyak yang terjadi di belakang gitu yang awalnya ada masalah terus gue kayak mencari perlindungan ke yang lain ternyata yang lain juga gue gak bisa dapet dari situ akhirnya gue pecah di rumah temen gue dan waktu itu gue diskusi sama Masoka terus Masoka bilang tapi sebenernya lo pecah bandnya tuh lebih banyak karena nih orang ini atau karena keluarga lo condongnya ke yang mana atau semuanya gitu terus kalo gue sih ngerasanya ya yang keluarga sih mah sebenernya gitu maksudnya ya ada part of orang ini gitu tapi keluarga sih yang bikin gue pecah ya karena ya gue gak percaya aja ini terjadi gitu di keluarga gue gitu terus dia kayak ya iya sih kalo kayak gitu motivasinya menurut gue jadi lebih gede gitu karena ya ya kalo cowok ya menurut gue kayak ya iya itu itu bikin down banget cuman gue gue tidak merasa itu apa dampaknya sebesar kalo dari keluarga deh gitu masalahnya ya kayak gitu gitu terus hahaha kayaknya lo bisa menafigate kesulitan acting lo tanpa membuka karakter lo tuh sebenernya jalan kemana gitu gue udah dari tadi kayak ini podcast dia akan spoiler gak ya gini wow dia gak spoiler lo gue kayak hahaha iya jauh kan jangan jauh ya gitu jadi emm gue nih dan ini maksudnya belak-belakan aja ya emm sebelum proses syuting gue curhat sama temen baik gue salah satu temen baik gue Yandy gitu Yandy Lawrence gue tuh tuh lagi nengok lagi kebetulan doi baru jadi bapak gue lagi nengokin ke apa ke apartemen dia nengokin anaknya dan gue langsung ngomong ini sebelum proses syuting kayak gue gue takut deh ee YAN karena sejujurnya nih gue gatau ini apa yang mempengaruhi gue tapi lately ketika gue syuting gue sangat sadar dengan keberadaan kamera hmm yang kalo misalnya lagi kayak gini nih misalnya gue ngobrol sama lo nih bang kamera kan disini maksudnya itu kan out of my side gitu sebenernya jadi gak apa-apa tapi ketika close up kamera di belakang lo gitu dan gue tiba-tiba sangat aware gitu dengan kamera yang gue tiba-tiba konsentrasi gue tuh lagi gampang kepecah banget gitu yang gue takut deh kenapa ya gue sesadar itu gitu kalo ada kamera dan yang justru bikin gue bau maksudnya kesadaran itu jadi bikin gue yaudah man kamera tuh sedeket itu dan lo harus bagus hmm tapi kan semakin mau berpikir seperti itu makin gak ada yang keluar gitu sebenernya di ini gue gitu dan ee ya gue katakan Tandy bilang kayak gini sebenernya menurut gue adalah gimana ya Am susah kan ketika kita mengontrol situasi gitu ya dan apalagi lo aktor gitu maksudnya lo yang disorot kasar lo yang di depan kamera dan gak bisa disalahin juga ketika lo ada konsentrasinya ter distract gitu ya kalo kata Mbak Gina Esnur aja kayak aktor tuh pekerjaan paling faktab menurut gue karena kayak lo harus membangun emosi lo harus serius lo harus marah lo harus nangis di depan kru yang lagi garu-garu ketek karena kepanasan gitu kayak lo lo iya gitu ya lo harus ya lo harus block out semua iya iya dan itu susah gitu dan itu gak segampang itu gitu tapi kan itu ya PR dan tantangan kita gitu dan tapi yang di bilang kalo pun emang lo merasa pressure lo karena lo ingin bermain bagus kalo menurut gue penting deh kadang-kadang untuk terima bahwa maybe i'm not that good hmm berpasrah berpasrah hahaha gue diajarkan ilmu berpasrah dan sebenernya itu yang gue pelajari di selama NKCTHI hmm jadi yang tadinya gue berpikir bahwa ini hasilnya harus gimana hasilnya harus gimana harus gimana udah deh gue coba aja deh hmm gitu jadi itu yang gue coba lakukan gitu selama proses syuting gitu jadi dan akhirnya gue sadar bahwa emm iya jujur gue gak bisa ngeliat hasil gimana ya gue udah nonton maksudnya kalo pemain ada nonton rough cut gitu kan picklocknya gue gak bisa menilai diri gue sendiri kayak ya iya gue gak tau gimana ya yaudahlah ntar orang ngeliat mau kayak gimana ya yaudah gitu ya ilmu pasrah aja gitu gue gue sejak nonton Tom Hardy di waduh 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 Tom Hardy di sebagai Bain dan Tom Hardy di Dunkirk itu gue jadi sadar banget betapa pentingnya mata maksudnya orang itu acting hanya dengan mata gitu karena Bain dia ditutup dia pilot sebagai Dunkirk dia pake nozzle di ini kan iya dan dia matanya berbicara sekali dan di film NKCTH ini dua karakter yang menurut gue matanya bagus banget itu adalah lo dan Siladara menurut gue Aurora ya ya Aurora Alhamdulillah ya ini ngebocornya gak ya gak ngebocornya sih jadi ada romantic scene dimana lo spend time sama romance interest lo love interest gue susah sekali ya ini mau dibisikin dulu apa gue ngomong tapi mata lo bagus banget gitu mata lo bagus banget saat diajak jalan gitu dia ada antara antara dia takut tapi yet gue gak pengen cabut dari orang ini gue harus pengen tau orang ini gitu meskipun gue harus melakukan sesuatu yang bukan di rutin gue gitu loh sebagai karakter nah itu gue pengen tau lo seberapa ya kita tau lah atraksinya apa itu seberapa banyak lo diri lo apa apa emang acting apa emang lo kondisinya takut beneran apa emang mata itu bagus banget sih itu awan sih bukan gue itu awan gue gak ada takut-takut karena lo gak ada tangan dulu jadi naik apa mau kemana hayu hayu banget gitu gue Amanda tuh gak tau ya gue tuh mau ditanya takutnya apa gue bingung sejujurnya maksudnya kayak gak apa ya hajar bleh lah hajar bleh gitu maksudnya ya binatang ada ular apa segala macem gue tuh masih tipe yang kayak ya berani gitu ya kecuali kalo udah gue tau akan mencelakakan gue gue takut gitu tapi kalo misalnya kayak naik apa ngapain yang itu ya maksudnya itu sih kalo di kehidupan gue itu biasa banget gitu maksudnya ya itu awan sih bukan gue gue mah kayak itu lugus banget kalo gue sih udah berdiri lesson lesson apa yang bisa dipetik waktu lo lagi intense di coach buat acting yang tiba-tiba translate ke mata itu apa emang itu accidental aja gak juga karena ya maksudnya gue mencoba gue gue mencoba mengerti awan sih karena ya kalo gue sih membayangkan adalah ya gimana sih rasanya ketika lo melakukan sesuatu for the first time yang kayak lo selalu ini gak boleh gak dibolehin gitu maksudnya yang yang gue ini ini yang yang di satu sisi kayak awan gak pernah terfikir untuk melawan itu gitu karena gak melawan itu juga hidup gue baik-baik aja gitu gak gimana-gimana fun-fun aja fun dalam sepengetahuan awan dalam gelembungnya si awan ini gitu jadi ya maksudnya gue suka sih mencoba melakukan mentranslate itu dan dengan medium yang misalnya sedikit mungkin kayak mata gitu gue gak tahu akan berhasil atau enggak tapi yang yang jelas gue coba gitu yang udah kayak gimana ya caranya gimana rasanya ketika lo takut tapi lo liberate banget gitu loh guys kayak wow ternyata ada dunia seperti ini yang anjir kenapa gue gak dibolehin ya sama bapak gue gitu untuk ini gitu i think that's one of the taste setelah gue nonton konten ini gitu bahwa ada dua kutub yang ya udah saling bersebrangan gitu yang orang tuanya quote unquote mourning for the children's innocence yang sudah hilang buat khususnya karakter lo menggigit sesuatu yang tadinya dilarang betul ekspresinya adalah kayak kalau emang seenak ini kenapa dilarang gitu kata siapa ini jelek kata siapa ini jelek kayak gitu ada yang mau disampaikan kenapa kita harus nonton NKCTHI tinggal gue tutup dengan yang paling tipikal hahaha emm jangan kasih gue jawaban template lo se rasanya ya kalo kalo ini ini dapet banget semua ini banget kayak gitu ya rasanya lengkap emm menurut gue oh ini sih oke satu NKCTHI itu project yang yang menurut gue cukup atau mungkin sangat personal untuk beberapa orang ya maksudnya kayak mas Angga mereka bilang gitu bahwa ini ceritanya sangat dekat dengan mereka ya maksudnya sebagai creatornya terus kemudian ini buku diangkat dari bukunya cecel gitu dimana cecel juga sangat sangat excited gitu pasti dengan dengan project ini gitu terus emm menurut gue ini gara-gara gue ini nih gara-gara gue nonton video di youtube variety actors on actors jadi gue tuh lagi nanya gitu kan iya iya round table gitu iya jadi aktor dan aktor saling wawancara dan gue inget ada satu omongannya dan pak siapa tapi yang ngomong cuman gue setuju gitu dan menurut gue ini juga bisa diterapkan mungkin sebenernya buat semua film bukan cuman NKCTHI gitu tapi NKCTHI kan punya aspek healing sebenernya gitu dan dia bilang bahwa filmmaking is a healing process buat yang nonton dan buat kita yang kerja sebenernya hmm jadi gue sih merasa NKCTHI mudah-mudahan bisa jadi medium buat healing orang sih gitu walaupun masalahnya gue gak tau apakah akan relate atau tidak gitu karena masalah keluarga beda gitu tapi tapi at least dan posisi maksudnya at least kan kita semua punya posisi dikeluarga kan gitu maksudnya ya apakah kita anak tunggal apakah kita anak sulung tengah bungsu gitu hmm cuman menurut gue sesimple bahwa NKCTHI bisa ngetrick orang untuk ah pulang ah gitu itu udah bagus sih menurut gue hmm pulang tuh berpulang maksudnya berpulang ke keluarganya ya ya maksudnya jadi ya itu dia gue gapau yah jujur aja gue gak tau eteknya akan kayak gimana gitu tapi itu sih maksudnya yah tadi statement menarik banget bahwa hasil tuh proses healing dari makernya sampe syukur syukur auditsnya juga merasa betul gitu Knox Utah itu itu selama proses-proses pembuatannya maksudnya gue tuh punya perdebatan sendiri gitu kan di dalam diri gue gitu gak keluar gitu tapi ya itu gitu maksudnya gue belajar beberapa hal dari awan gitu yang gue pikir selama ini kayak ya elah nih anak nih polos banget gak ngerti dunia atau apa dan sebagainya gitu tapi ada hal-hal yang ya awan lebih berani loh tapi daripada gue gitu dalam beberapa hal walaupun dia tadinya gak ngerti apa-apa gitu dan yang tadi gue udah bilang juga tentang bagaimana gue memaknai proses film making itu sendiri seperti apa bahwa gue harus pasrah aja sebenernya gitu ngelakuinnya dan ya itu gitu mudah-mudahan yang nonton tuh juga itulah gitu merasakan ada proses healing juga lah gitu dalam aspek apapun jadi NKCTHI 2 Januari oke ini kita tutup terakhir pake gini tadi pertanyaannya ke lewat jadi tafas role kayaknya gak inget ya belum-belum-belum tapi role yang lu impikan adalah next role yang ini kan? Rachel, Amanda, Aurora menjadi apa? gak tau yang kemarin gue sempet terfikir itu gitu maksudnya itu boleh disebutin dong? boleh-boleh kenapa gue nyanyi kayak gini karena menurut gue pas melihat mata lo tadi gue melihat kayak anak ini range actingnya sebetulnya luas banget gitu yet kayak Mbak Gina juga sempet ngejudge rollnya untuk menurutkan umurnya dan gue waktu ikut development untuk nanas nanas tuh pas menurut gue sama lo jadi lo gak begitu nyebrang banyak nah tapi gue tau banget kayak potensinya luar tapi gimana ini menyiasati physicality yang udah given dan lo gak bisa lawan betul 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 tapi gue rasa jadi wish justru buat gue itu tantangan banget ya betul 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 gimana cara lo bisa transen betul gitu maksudnya dengan-dengan yang gue punya gitu kayak gini gitu dengan fisik ya maksudnya ya muka kidi atau ya maksudnya dan gue juga bukan orang yang tinggi gitu tapi ya itu sih maksudnya gue juga berharap ada maksudnya orang-orang yang mau berkolaborasi lah sama gue atau misalnya mau mau ngajak gue untuk main di projectnya gitu tapi untuk peran yang kayak misalnya nih gitu lately gue tuh terpikir gue tuh pengen dapet peran jadi ibu tapi gak harus ibu yang ditua-tuain gitu maksud gue kayak ya pasti ada dong ibu yang bentukannya kayak gue gitu yang mungkin dengan berbagai macam background maksudnya kayak ya bisa karena nikah muda atau dinikahin atau jadi masih menikah apa sudah bercerai ibunya? apa? sudah menikah apa bercerai? sudah bercerai cerai hidup ya? cerai hidup bukan cerai mati ya? iya cerai hidup anaknya satu berapa berapa? anaknya satu anaknya satu umur? 8 tahun lah eh 7 tahun 7 tahun ibunya umur? ibunya masih 25-26 25 gitu ya? berarti dia hamil umur lama gak? melahirkan lama gak? terus tuh apa MBA? MBA sih wah gue sih menanti ya amin ya maksudnya lo bisa ibu maksudnya kalo gue sih mikirnya karena itu gue tuh suka anak kecil pada dasarnya dan maksudnya kayak DNK CTHI aja kan banyak child actor sebenernya tapi gue tuh entah kenapa gue pengen banget dapet project yang gue tuh bisa intense sama si child actor ini gitu maksudnya kayak yaudah kayak lo mau liat gak sih relationship antara anak sama ibu tapi yang posisinya dua-duanya tuh masih sama-sama fragile masih fragile juga gitu mungkin kalo ngomongin referensi kayak film Room gitu kayak Brie Larson yang yang punya anak ya karena diperkosa dan mereka ditaro di situasi yang udah gak bisa kemana-mana gitu berdua jernihnya ibu ini akan ngapain dengan si anak 7 tahun ini? nah itu yang gue belum kepikiran kepikiran oke ya gue sih yaudah ya doa gue semoga lo dapet role itu amin gue happy banget sih ngobrol hampir 2 jam gak berasa thank you banget udah dateng thank you thank you for having me amit ya kamera hahaha